Intro Assalamualaikum Jumpa lagi Sobat Endorable Islam, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menyembunyikan informasi dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa pengetahuan khusus, biasanya dalam bentuk kode atau sandi Kriptografi memiliki berbagai aplikasi terutama dalam keamanan komunikasi dan data untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah Perbedaan pentingnya kriptografi dulu dan sekarang terletak pada konteks teknologi yang tersedia dan skala penggunaannya Meskipun prinsip dasarnya tetap sama yaitu melindungi informasi dan komunikasi dari akses yang tidak sah, aplikasi dan kompleksitas kriptografi telah berkembang pesat dari zaman dahulu hingga era digital saat ini Al-Kindi, nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub Ibn Ishaq Al-Kindi adalah seorang polimat muslim yang hidup pada abad ke-9, 801 hingga 873 Masehi Ia adalah salah satu tokoh intelektual terkemuka pada masa kemasan Islam dan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Al-Kindi lahir di Kufah, Irak dan kemudian pindah ke Baghdad yang pada saat itu merupakan pusat intelektual dunia Islam Al-Kindi bekerja sebagai filsuf, ilmuwan dan penasihat di Istana Khalifah Al-Mamun dan penerusnya Al-Mutasim Risalah Fiistikraj Al-Muamma atau Risalah tentang ekstraksi teks tersembunyi adalah salah satu karya terkenalnya tentang kriptografi Karya ini merupakan salah satu risalah paling awal yang diketahui dalam bidang kriptanalisis dan memperkenalkan beberapa konsep penting yang masih digunakan dalam kriptografi modern Al-Kindi memperkenalkan teknik analisis frekuensi untuk memecahkan pesan terengkripsi Teknik ini melibatkan analisis frekuensi kemunculan huruf atau kelompok huruf dalam teks terengkripsi dan membandingkannya dengan frekuensi yang dikenal dalam bahasa teks asli Karya ini juga membahas metode untuk memecahkan chipher substitusi sederhana di mana setiap huruf dalam teks asli digantikan oleh huruf lain Dengan menggunakan analisis frekuensi, Al-Kindi menunjukkan bagaimana pola dalam teks terengkripsi dapat dipecahkan untuk mengungkap pesan aslinya Misalnya dalam bahasa Arab, huruf-huruf tertentu seperti Alif dan Lam lebih sering muncul daripada yang lain Berdasarkan perbandingan ini, dia memetakan huruf-huruf terengkripsi ke huruf-huruf yang sesuai dalam bahasa asli, membantu mengungkap pesan asli Dalam risalah ini, Al-Kindi menguraikan berbagai teknik dan metode untuk memecahkan sandi rahasia antara lain analisis frekuensi, klasifikasi sandi rahasia, ilmu fonetik Arab, dan sintaksisnya Dalam analisis frekuensi untuk memecahkan sandi substitusi monoalfabetik Teknik ini melibatkan Al-Kindi menghitung frekuensi kemunculan setiap huruf dalam teks terengkripsi seperti telah dicontohkan sebelumnya Al-Kindi juga mengklasifikasikan berbagai jenis sandi rahasia yang digunakan pada masanya antara lain, substitusi monoalfabetik yaitu di mana setiap huruf dalam plaintext digantikan oleh huruf lain yang tetap sepanjang pesan Substitusi polialfabetik di mana setiap huruf dalam plaintext bisa digantikan oleh huruf yang berbeda pada titik-titik yang berbeda dalam pesan menggunakan beberapa alfabet substitusi dan transposisi di mana huruf-huruf dalam plaintext dipindahkan menurut pola tertentu tanpa menggantikan huruf itu sendiri Pada masa Al-Kindi, kriptografi memang tidak didukung oleh ilmu komputer seperti yang kita miliki saat ini di masa modern Namun dasar-dasar kriptografi pada masa itu sangat kuat didasarkan pada matematika dan linguistik Al-Kindi menggunakan prinsip-prinsip matematika untuk mengembangkan teknik-teknik kriptografi dan kriptanalisis Pendekatan matematis ini memberikan landasan ilmiah bagi kriptografi dan menjadikannya disiplin yang lebih terstruktur dan sistematis Matematika adalah landasan utama dalam kriptografi pada masa Al-Kindi Beberapa konsep matematika yang relevan termasuk teori bilangan Teori bilangan dapat digunakan untuk memahami sifat-sifat angka yang digunakan dalam teknik enkripsi dan dekripsi Statistika sebagai bagian integral dari matematika juga digunakan Al-Kindi dalam kriptanalisis dan kriptografi Dalam perkembangannya banyak algoritma kriptografi seperti RSA dalam kurung Rivas Samir Adleman bergantung pada sifat bilangan prima RSA dalam kurung Rivas Samir Adleman di bidang kriptografi adalah sebuah algoritma pada enkripsi public key RSA terus dikembangkan dan merupakan algoritma pertama yang cocok untuk digital signature seperti halnya enkripsi Dan salah satu yang paling maju dalam bidang kriptografi public key Al-Jabar termasuk teori grup ring dan field memainkan peran penting dalam kriptografi Dalam teori grup banyak skema kriptografi seperti di Viet Helman dan kriptografi elliptic Didasarkan pada operasi grup dan sifat-sifat grup tertentu Field GF digunakan dalam advanced encryption standard dalam kurung AES untuk operasi aritmetika pada bid Secara keseluruhan matematika menyediakan kerangka teori yang kuat untuk merancang Menganalisis dan memahami algoritma kriptografi Tanpa dasar matematika yang kuat, banyak dari teknik dan algoritma yang digunakan dalam kriptografi modern Tidak akan mungkin ada atau seaman yang kita miliki saat ini Al-Kini telah menginspirasi para ilmuwan dan matematikawan muslim dan Eropa di abad-abad berikutnya Untuk mengembangkan teknik-teknik kriptografi yang lebih canggih Selain matematika, ilmu linguistik juga memainkan peran penting dalam kriptografi pada masa itu Al-Kindi memanfaatkan pengetahuannya tentang bahasa Arab untuk memecahkan sandi Beberapa aspek linguistik yang digunakan meliputi fonetik yaitu pengetahuan tentang bagaimana hu Uf huruf diucapkan dan bagaimana mereka sering muncul dalam kata-kata Sintaksis dan tata bahasa Pemahaman tentang struktur kalimat dan pola umum dalam bahasa Arab pada masa itu Membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan kata dan frasa dalam tekst rengkripsi Juga morfologi di mana analisis bentuk kata dan perubahan bentuk kata yang sering terjadi dalam bahasa Risalah Fi Istikraj, Al-Muamma adalah tonggah penting dalam sejarah kriptografi Teknik-teknik yang dijelaskan oleh Al-Kindi menjadi dasar bagi banyak metode kriptanalisis yang digunakan kemudian Karya ini menunjukkan pemahaman mendalam Al-Kindi tentang matematika dan aplikasinya dalam kriptografi Yang merupakan bidang yang sangat penting dalam keamanan informasi hingga saat ini Di era modern, kriptografi menggabungkan teori matematika, algoritma komputer, dan teknik rekayasa Untuk mengamankan informasi dan komunikasi dalam kehadiran pihak ketiga yang berpotensi bermusuhan Kriptografi melibatkan pengembangan dan analisis algoritma dan protokol yang aman Beberapa penggunaan utama kriptografi saat ini mencakup keamanan data-enkripsi data Mengamankan data yang disimpan di perangkat seperti komputer, ponsel, dan server Contohnya termasuk enkripsi disk penuh seperti BitLocker di Windows atau FileVault di Macos Enkripsi file melindungi file individu dengan enkripsi seperti dokumen atau gambar sensitif Keamanan komunikasi SSL atau TLS dalam kurung Secure Socket Layer atau Transport Layer Security Mengamankan komunikasi di internet seperti ketika Anda mengunjungi situs web yang menggunakan HTTPS VPN dalam kurung Virtual Private Network mengenkripsi koneksi internet untuk melindungi data dari pengintai dan memberikan privasi online Email Encryption mengamankan isi email dengan enkripsi end-to-end menggunakan protokol seperti PGP dalam kurung Pretty Good Privacy atau S atau MIME Dalam kurung Secure atau Multipurpose Internet Mail Extensions Autentikasi dan Integritas Data Digital Signatures menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan bahwa pesan atau dokumen berasal dari sumber yang sah dan belum diubah S-Function menggunakan fungsi HES untuk memverifikasi integritas data Misalnya, checksum dan HES digunakan untuk memastikan file yang diunduh tidak rusak atau diubah Two-Factor Authentication dalam kurung 2FA menambahkan lapisan keamanan dengan memerlukan dua jenis autentikasi seperti kata sandi dan kode yang dikirim ke ponsel Keamanan jaringan firewalls and intrusion detection systems dalam kurung IDS menggunakan kriptografi untuk memeriksa dan mengenkripsi lalu lintas jaringan untuk mendeteksi dan mencegah akses yang tidak sah Secure Routing Protocols mengamankan protokol routing untuk memastikan bahwa data dikirim melalui jalur yang aman di jaringan Transaksi keuangan dan perbankan online banking mengamankan transaksi perbankan online dengan enkripsi dan otentikasi yang kuat Cryptocurrencies menggunakan teknologi kriptografi seperti blockchain untuk memastikan keamanan dan integritas transaksi Electronic Payment Systems mengamankan pembayaran elektronik melalui kartu kredit dan sistem pembayaran digital seperti Apple Pay atau Google Wallet Keamanan aplikasi dan software CodeSignning menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan bahwa perangkat lunak dan pembaruan berasal dari sumber yang terpercaya dan tidak diubah Digital Rights Management dalam kurung DRM mengamankan konten digital seperti musik, film, dan buku elektronik dari pembajakan dengan enkripsi Keamanan sistem pemerintahan dan Militer Classified Communications mengamankan komunikasi rahasia antara agen pemerintah dan militer Secure Faulting Systems menggunakan kriptografi untuk memastikan keamanan dan integritas pemilu elektronik Internet of Things dalam kurung IoT Device Authentication mengamankan perangkat IoT dengan memastikan bahwa hanya perangkat yang sah yang dapat terhubung ke jaringan Secure Firmware Updates mengamankan pembaruan firmware untuk perangkat IoT untuk mencegah perangkat dari serangan Identitas Digital dan Privacy Identity Management Systems menggunakan kriptografi untuk mengelola identitas digital dan akses ke sumber daya digital Privacy Preserving Technologis menggunakan teknik kriptografi untuk melindungi privasi pengguna Seperti homomorphic, encryption, dan zero knowledge proofs Kriptografi dulu dan sekarang berbeda dalam hal teknologi, skala penggunaan, kompleksitas, dan konteks aplikasi Sementara pada zaman Al-Kindi kriptografi terutama digunakan untuk kepentingan militer dan diplomasi dengan metode manual yang sederhana Kriptografi modern digunakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan digital dengan algoritma yang kompleks dan teknologi canggih Didukung oleh komputer dan regulasi yang ketat Risalah Fi Istikraj Al-Muamma adalah tonggak penting dalam sejarah kriptografi Teknik-teknik yang dijelaskan oleh Al-Kindi menjadi dasar bagi banyak metode kriptanalisis yang digunakan kemudian Karya ini menunjukkan pemahaman mendalam Al-Kindi tentang matematika dan aplikasinya dalam kriptografi Yang merupakan bidang yang sangat penting dalam keamanan informasi hingga saat ini Karya ini tidak hanya berpengaruh di dunia Islam tetapi juga menjadi inspirasi bagi perkembangan kriptografi di Eropa dan wilayah lainnya Pemikiran Al-Kindi dalam karya ini menunjukkan betapa maju pemahaman ilmuwan muslim pada masa itu dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan global Nah demikianlah video kita kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Akhir kata saya izin pamit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Like Dan share Subscribe